Berangkat dari saya itu seorang pembalap, mantan pembalap motocross. Terus saya sekarang di dunia rohani dan beliau datang ke tempat saya. Saya seorang penjual bakso sama mie, sekarang tui mie dan yang ada di dekat stasiun itu. Kita berdoa, lama sekali, dua bulan lamanya. Dia datang setelah itu, saya didatengin Gusmul sama Aba Gadot. Kalau kamu warga Malang minta kamu jadi melayani warga kota Malang, kamu bagaimana? Siap. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus tidak lihat casing, Tuhan Yesus lihat apa? Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat Tuhan Vila, kali ini kita membahas seorang pastor Khairul Anwar atau biasa disebut dengan Tembelban katanya begitu. Jadi dia ini adalah seorang murtadin beberapa tahun yang lalu. Kemudian dia itu sering sekali ketika dia itu berkotbah atau menjelaskan siapa dirinya dahulu sebelum menjadi Kristen. Dia sering menyampaikan bahwa dia ini adalah korak atau kotoran rakyat. Katanya begitu. Dia sendiri yang menjelaskan seperti itu. Nah, tetapi bukan Oten namanya kalau kesaksiannya itu bukan sebuah kedustaan. Sekarang dia ingin mencalonkan sebagai wakil wali kota Malang katanya begitu. Luar biasa kota yang sangat besar. Kota yang pendapatannya juga sangat luar biasa Malang itu. Nah, si Khairul Anwar, si pastor Khairul Anwar yang seorang murtadin ini, dia mencalonkan dirinya sebagai wakil wali kota. Apakah ini mungkin? Tidak, menurut saya tidak. Kenapa? Karena dilihat dari wajahnya saja sudah lucu. Astagfirullahaladzim. Nah, bagaimana kesaksiannya biar tidak terlalu panjang? Mari kita dengarkan kesaksian atau penjelasan si Khairul Anwar ini di mana dia ingin menjadi wali kota, wakil wali kota. Kemudian saya akan sampaikan di mana kebohongan-kebohongan dia sebenarnya. Jadi memang jejak digital itu sungguh sangat menyakitkan. Buat Anda kota Malang, hati-hati ya. Ini saya beritahukan kepada Anda siapa si Khairul Anwar ini yang sebenarnya. Mari kita simak sahabat. Berangkat dari saya itu seorang pembalap, mantan pembalap motopros. Terus saya sekarang di dunia rohani dan beliau datang ke tempat saya. Saya seorang penjual bakso sama mie sekarang, Dwi Mieden yang ada di dekat stasiun itu, Jalan Gajah Mata nomor 18. Terus beliau datang ngampirin saya, minta mohon doa restu. Terus saya berdoa buat dia, oke. Ditolong carikan aku pasangan, aku mau maju untuk jadi wali kota. Dan oke, nanti saya berdoa, siapa yang kamu pilih. Kita berdoa. Lama sekali, dua bulan lamanya. Dia datang setelah itu, saya didatengin Gus Mul sama Aba Kadot. Ketempat saya, ngobrol-ngobrol malam hari itu. Tentang situasi Malang saat ini. Kondisi Malang saat ini. Mas, apa yang dilakukan? Kalau kamu Malang kotamu sendiri, dan kamu orang asli Malang, orang Bandulan. Apa yang kamu lakukan kalau Malang sekarang seperti ini? Wah, saya tidak mengerti soal Malang. Saya bukan di dunia politik, saya bukan di dunia pemerintahan. Mas, kamu kan sekarang sudah melayani Tuhan. Kalau kamu warga Malang, minta kamu jadi melayani warga kota Malang, kamu bagaimana? Siap. Kalau aku berangkat untuk melayani warga Malang, siap. Sisa hidup saya memang untuk melayani. Apalagi untuk warga Malang yang saya prioritaskan, siap. Saya melayani dengan hati karena saya seorang hamba. Namanya siapa itu? Gus Mul sama Aba Kadot. Setelah itu, saudara kita itu Bambang Dewi, mau jadi wali kota. Mas, saya sangat mendukung. Apa alasan Mas dukung Bambang Dewi? Karena saya tahu visi programnya Bambang Dewi itu membelani rakyat benar-benar membelani. Jadi, saya pikir yang pertama, kami punya visi, kami punya visi, kami punya idealisme tentang kota Malang. Itulah yang membuat kami punya tekad dan semangat untuk melakukan proses ini hampir 2-3 tahun ini. Dan itulah model awal kami. Sehingga kami melakukan komunikasi dengan berbagai macam jejaring yang sudah kami lakukan, semakin menguatkan bahwa kami tetap terus maju. Sehingga respon dari banyak kawan-kawan, itu yang membuat kami semakin kuat untuk maju. Itu mungkin kalau terkait pada persoalan kami harus maju di independen. Yang terpenting lagi bahwa kondisi kota Malang sepanjang 2 dasar warsa ini, itu ada sesuatu yang hilang. Apa itu? Yang paling sederhana adalah karakter Malang itu hilang. Karakter Malang yang egaliter, yang tidak ada batas sekat atas antara pejabat dengan rakyat. Itu benar-benar 2 dasar warsa ini kan. Inilah yang menggugah kami, agar kami sebagai orang-orang Malang yang terlahir di bumi Malang ini sendiri, untuk membenahi ini, untuk mengembalikan lagi karakter Malang. Nah itulah tadi penjelasan singkat, keinginan si Pastor Kairul Anwar ini ingin menjadi wakil wali kota, mendampingi Bambang GW sebagai wali kotanya, calon wali kotanya, dari jalur independen. Katanya begitu. Jadi dia harus melalui jalur yang disepakati oleh sekitar berapa ribu gitu ya, berapa ribu masyarakatnya, baru dia bisa maju tapi tidak melalui partai politik. Katanya begitu. Itu yang namanya jalur independen. Nah, mari kita cari tahu siapa sebetulnya si Pastor Kairul Anwar ini dulunya. Barusan dia mengatakan kalau dulunya dia adalah seorang pemain motorkross, katanya begitu. Nah, inilah kebohongan. Mungkin kebohongan yang dia sedang sampaikan di sini sahabat. Kenapa? Karena ketika dia itu berkotbah di dalam gereja, dia tidak pernah menyampaikan bahwa dia dulu itu adalah seorang motorkross. Justru yang dia sampaikan adalah dia dahulunya adalah seorang korak, kotoran rakyat. Mari kita dengarkan penjelasan dari Pastor Kairul Anwar. Melainkan peroleh hidup yang kekal. Saya dijadukin korak, itu kotoran rakyat itu karena saya bejat rusak. Bejat rusak, kebejatannya sudah saya itu enggak bisa mikir kebejatan saya itu. Kenakalan dari A sampai Z, Z sampai A, sudah saya lakukan semua. Yang belum itu cuma saya mikir, apa yang belum saya lakukan? Itu sudah semua. Kalau orang Jawa ngomong mo limo itu sudah semua. Tahu mo limo? Ya, itu semua sudah saya lakukan. Istilah mo limo ini dikenal oleh kalangan orang Jawa ya sahabat. Jadi mo limo itu adalah perbuatan jahat yang kesemuanya itu diawali dengan huruf M. Yang pertama, M yang pertama itu adalah maling ya. Dimana berarti dia menjelaskan dirinya bahwa dia itu adalah dulunya seorang pencuri. M yang kedua itu adalah madat. Dimana madat ini adalah dia itu suka ngobat ya. M yang ketiga itu adalah main. Main artinya di sini dia itu suka judi. Ini dia sendiri yang menjelaskan. Mo limo itu maksudnya seperti itu. Saya paham banget masalah mo limo ini karena saya memang orang Jawa. Kemudian M yang keempat itu adalah madon. Ya, namanya madon itu dia suka main pelacur. Nah, dan ini ditegaskan lagi bahwa memang dulu dia itu suka kawin. Katanya begitu. Bahkan dia pernah mengawini tiga belas wanita. Kita dengarkan penjelasannya mengenai perkawinannya dia ini sahabat. Dan sebelumnya saya itu punya istri gonta ganti sampai tiga belas kali. Kok uang? Kan gak apa-apa tuh. Di ajaran saya dulu kan gak apa-apa. Tapi sekarang ketika saya belajar ngaji benar-benar. Ke kristenan itu ngaji benar-benar. Jangan alergi dengan kata-kata ngaji. Ngaji itu mengkaji. Mengkaji itu mengenal. Kalau kita gak mengenal Tuhan kita yang benar. Kita gak bakalan masuk surga. Firmannya mengatakan apa? Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Pujian demi pujian saya berbisik sama istri saya yang itu yang di hati kami tadi. Sebetulnya saya mau ngomong sama WL-nya. Tapi Tuhan diem aja kamu. Ngomong firman lagunya apa? Selidiki aku. Ya itulah dia sosok Khairul Anwar yang ingin mencalonkan dirinya untuk menepati posisi sebagai wakil wali kota Malang. Jadi kepada Anda masyarakat Malang Anda harus perlu tahu kalau memang orang ini akan maju sebagai wakil wali kota Anda. Yang pertama secara wajah aja dia sudah lucu. Yang kedua dia itu dulunya bukan orang baik-baik. Ya bukan berarti dia sekarang sudah masih melakukan hal yang sama. Tidak mungkin memang sekarang dia sudah bertobat. Tetapi kecenderungan orang yang dulunya jahat akan menjadi semakin jauh lebih jahat ketika dia sudah menjabat. Orang yang dulunya baik-baik saja ketika menjadi penjabat kemudian dia menjadi pencopet. Apalagi orang yang bukan baik-baik. Nah sahabat Wanvila silakan Anda yang menentukan. Silakan Anda yang memilih. Malang adalah kota Islam. Mayoritas Islam di sana. Silakan Anda pilih calon yang dari kolongan orang Islam saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu saya diajak masuk oleh CC tadi itu. Diajak CC itu masuk. Hasratnya kayak di sini. Wah santun-santun sekali mulai dari bawah. Satpamnya itu santun. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus gak lihat casing. Tuhan Yesus lihat apa? Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus.